yuk kita coba Yamaha N-Max Neo selamat datang pertama ke-7.com channel salam maksimum ya jadi hari ini saya diajak oleh Yamaha Indonesia mencoba Yamaha N-Max Neo dulu ya Neo nanti naik ke Turbo naik ke Turbo Tecmec Ultimate sorry Tecmec dan ini kita coba dulu yang versi Neo versi bawah atau yang hitam ya enggak dah nomor ini aja putih nomor tujuh adik klub sudah dan kita coba bismillah ini berkat pinjaman mangkobay untuk micnya aku adaptor Miko GoPro rusa bismillahirrahmanirrahim saya kita mencoba ini versi terbawa mesin yang mahal Lexi Alex 155 kirian Lexi Alex 155 tapi bodohnya ini adalah N-Max nih ya ini saya patch kedua atau grup kedua dan saat kita mencoba N-Max Neo ini bismillahirrahmanirrahim tunggu ya red satu dulu ergonomi mirip dengan N-Max V2 Oke nyala engine on mesin dipakai ini ya odometer trip sudah dipakai 150 km ini motor sudah di pre-running dulu sudah in Ryan ya meskipun sebentar oli sudah baru bensin pertama 92 dan ini motor standar full standar saya sengaja pilih yang paling bawah dulu ini mangkobay kok pakai yang bawah lagi kosa silah pesin dulu ya ada mangkobay ada urut ada panglima Yamaha kita permana panglima tiga pak ustad damang Hendrik damang Heru TB yuk bismillah itu saya yuk ikut matiin dulu oke saya nyoba yang nih ya bismillahirrahmanirrahim konsentrul kecil lagi saya sendiri nih pakai Yamaha Maxi jaketnya oke ayo mas sebelum memori aku habis yuk ini versini yuk versi terbawah dan mesinnya memang reksi banget tadi untuk rasanya ya cuma aku perasaan ya ini setirnya kok agak berat ya beda dengan N-Max ku ataupun Lexi ya ini setirnya agak berat atau mungkin anak baru ini apa namanya pemanasan rekam lagi rekam loh oke banyak standar ya dan ini udah lempel bro karena ban kering ya kayaknya treknya juga lumayan ya kering nah ya full perikonya mentok ya berarti irit hehehe kita coba bismillah hampir gak ngeri mau disini hampir ya bukan berarti gak ngeri semainin ngeri bro hahaha mungkin masih santai aja nih santai seperti di pantai belum gak ngeri berarti aman feel rimnya masih sama dengan N-Max yang saya pake rim Yamaha ya rim pakem Yamaha waduh salib bro mangheru TB oke nah ini yang aku suka dari Lexi ya mesinnya adalah sensasi nariknya lebih oke apalagi kalau VVA on ya oke mas tadi kan gimana approve enak hardbricking juga oke salib udut nih pangkobay aku belakang aja ya menikmati ini 3 lap jadi inilah N-Max upgrade bahkan daripada V2 pun ini lebih enak lagi dan gledek ya mas nah itu yang penting mungkin ini masih kilometer rendah jadi ini belum gledek ya jadi ini langsung ngetak geber-geber kayak gini ya dan saya memang fokusnya rim depan ini ya oke saatnya udah gak selonjur berarti ini bukan saatnya santai-santai belum gasut-gasut berarti aku belum nambah skill disini dulu naik Lexi gasut-gasut disini ya overall secara kenyamanan mirip dengan N-Max sebelumnya ergonomi juga nyaman handlingnya juga oke cuma ini memang improve mesinnya sungguh terasa ya wuh melebar bro gasut dikit-dikit ya apa mas Arief top speed disini 80an nah ini aku cuma 60 berarti aku pelan ini tuh gasut ya gak apa-apa batus linnya itu aku hoffe ini versi bawah sudah oke ya bayangkan ini Neo lho bukan Neo S lho ini yang saya review kemarin sama ya nih ada kunci kontaknya bayangan ini versi Neo sudah recommended memang sesuai komeng ini udah ya saatnya naik ke yang ultimate eh sorry ultimate tecmax dulu ya tecmax versi yang tengah yang ada turbonya ini kan enggak ada apa-apanya tapi yang bawah pun ini sudah bagiku sangat enak apalagi kalau pemisah lagi pertama kali pakai enmax ini sudah bagi gue rekomend apalagi mesin naik ke Neo S ya karena ada keyless selebihnya bagiku ini sangguh langkah menarik dari Yamaha mengupgrade enmax V1 enmax V2 itu dah lain mesin enmax V3 lain mesin lagi ini mesinnya Lexi dan itu dia teset yang pertama mau coba yang kedua ya yang versi tecmax enak selamat menikmati